Intro Hai ade-adeh, selamat datang di channel youtube belajar ala klinik jenius Nah kembali lagi bersama saya Dea Santika Rahayu yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan belajar klinik jenius Oke pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas materi yang ada di kelas 11 Nah mudah-mudahan dengan adanya pembahasan dari saya bisa mempermudah ade-adeh mempelajarinya Materi apakah itu? Materi yang akan kita bahas adalah materi hidrokarbon Lebih tepatnya kita unfokus ke pembahasan isomer senyawa hidrokarbon Nah tapi sebelumnya supaya ade-adeh lebih memahami materi ini lebih baik lagi Nah silahkan ade-adeh cek terlebih dahulu video-video bagian awal dari senyawa hidrokarbon Yang mendapat ade-adeh akses di channel youtube belajar ala klinik jenius Oke, langsung saja kita akan membahas isomer senyawa hidrokarbon Nah untuk penjelasan tentang senyawa hidrokarbon Sebelumnya ade-adeh bisa akses mengenai alkana, alkena, alkuna dan perbedaan atau ciri-ciri dari senyawa hidrokarbon Di video-video sebelumnya, oke Nah sekarang kita bertanya apa sih isomer itu? Isomer, kira-kira definisi isomer itu apa? Nah isomer merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia sama tetapi struktur berbeda Oke, nah kalau dari definisi kita bisa lihat bahwa isomer merupakan suatu keadaan Di mana senyawa itu memiliki rumus kimia yang sama tetapi struktur yang berbeda Nah maksud dari kalimat tersebut apa? Maksudnya adalah misal disini saya punya senyawa C5H12 Nah misal saya punya senyawa C5H12 Nah kita kan tidak tahu tuh strukturnya seperti apa Nah yang jelas dari rumus kimia C5H12 ini kita bisa mengetahui apakah dia alkana, alkena atau alkuna Nah ternyata Dari rumus umum yang ada C5H12 itu lebih ke Nah berarti kita langsungkan aja Nnya 5 C5H12 itu lebih kem seteluk dari penggantungan tersebut Nah ada R team yang ada untuk 30% dari belunda Nah ini adalah corridors yang ada yang Ternyata bisa kita katakan tadi Nah jadi kalau kita lihat H12 ini ternyata dia mengikuti persamaan alkana Jadi ini tuh CNH2N plus 2 Atau bisa kita sebut alkana Oh ternyata C5H12 ini merupakan senyawa atau tergolong senyawa alkana Nah untuk menggambarkan strukturnya Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita gambarkan Ketika C nya itu ada 5, H nya ada 12 Kemungkinan pertama yang sangat simple adalah berbentuk rantai lurus 1, 2, 3, 4, 5 Nah kemungkinan pertama seperti ini Jadi kita lengkapi H nya di CH3, CH2, 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 CH3 Nah ingatannya semuanya tunggal Kenapa? Karena dia merupakan senyawa alkana seperti itu Berarti kalau kita lihat seperti ini, ini diberi nama apa? Kalau lurus aja ini bisa langsung Jadi kalian kasih N5 itu adalah Ptana Normal itu artinya dia merupakan langkah lurus yang tidak mempunyai cabang Jadi ini kemungkinan dari struktur C5H12 yang paling sederhana, yang paling simple yang bisa kita pikirkan Ada kemungkinan lain enggak? Ternyata kalau kita gambarkan lagi, kemungkinan lainnya masih ada Nah, seperti ini C3, C2, C3, C3 Nah, kalau kita perhatikan dari jumlah C-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian dari H-nya 5, 6, 6, 7, 6, 12 Berarti kan ini sama-sama yang ini C5H12 Yang bawah untuk penamaan berarti kan ini rantai utamanya Oke, ini cabangnya nomor 1, nomor 2, 3, 4 Berarti 2-metil-butana C5H12 Nah, ternyata kalau kita lihat dari jumlah C-nya dia sama-sama C5H12 Namun dia mempunyai struktur yang berbeda Bisa membentuk struktur normal pentana Bisa juga membentuk struktur 2-metil-butana Nah, keadaan inilah yang bisa kita sebut sebagai dia saling isomer Jadi, N-pentana dengan 2-metil-butana itu saling isomer Artinya dia memiliki rumus kimia yang sama Namun struktur yang berbeda Nah, itu contoh yang simpel untuk membedakan atau untuk menjelaskan definisi isomer itu seperti apa Cukup paham ya? Cukup mudah? Oke, kita lanjut ke jenis-jenis isomer Memang isomer itu ada apa saja sih jenisnya? Nah, jadi disini saya akan membuatkan tabel Bukan tabel ya Seperti tetap konsep Isomer Itu terbagi menjadi 2 secara umum Ada isomer struktur Kemudian ada isomer ruang Nah, untuk struktur itu sendiri terbagi lagi menjadi 3 bagian Ada isomer rantai Ada isomer posisi Kemudian ada isomer fungsi Kemudian untuk ruang Ada terbagi menjadi 2 Ada isomer geometri Atau gistrans Kemudian isomer optik Atau optis Nah Untuk isomer struktur dengan ruang ini Kita akan bahas satu persatu terkait isomer rantai Posisi, fungsi Kemudian geometris atau gistrans Kemudian optis Nah, untuk isomer struktur Atau rantai struktur yang rantai Dia itu hanya memiliki Perbedaan Jumlah 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 Rantai Utama Nanti untuk contohnya Kita akan bahas satu persatu Di sini saya akan memberikan 2 definisinya Kemudian untuk isomer posisi Itu memiliki Perbedaan Posisi cabang Atau ikatan Tangkap Selanjutnya Untuk isomer fungsi Itu Perbedaan Gugus Fungsi Nah Biasanya untuk isomer fungsi ini Kita tidak pelajari di kelas 11 Tapi untuk isomer gugus fungsi ini Kita pelajarinya nanti di kelas 11 Jadi kita Di sini Akan fokus Di isomer struktur Rantai Dan posisi Ya Selanjutnya Untuk isomer fungsi Isomer fungsi Atau geometris cisteran ini Dia Memiliki Perbedaan Biar Jelas Ini kita Pongan sepeda Biru ya Definisinya Perbedaan Posisi Gugus Ringan Dan Berat Nanti untuk contohnya Akan kita bahas Kemudian untuk optis Dia itu Memiliki C Asimetris Atau C Kirau Biasanya Biasanya dalam Bangkang C Bintang di atas Yang dimaksud dengan C asimetris Atau C Kirau Ini Saya tambahkan 0 C Asimetris Atau C Kirau Ini adalah C Yang Mengikat 4 Dugus Berbeda Seperti itu Nah ini Gambaran umum Atau peta konser umum Pembagian Untuk jenis-jenis isomer Yang akan kita bahas Oh iya Untuk Untuk ruang ini Yang kita bahas Semuanya ya Ada yang geometris Dan Optif Oke Nah Sebelum kita melanjutkan Saya Review dulu Bahwa disini Definisi Isomer Adalah Senyawa yang memiliki Rumus Struktur Rumus kimia yang sama Tetapi struktur yang berbeda Nah dimana Kita akan membahas Tiap-tiap jenis isomer Di Seksion Selanjutnya Oke Oke Kembali lagi Kita akan melanjutkan Kebahasan Satu persatu Mengenai Jenis-jenis isomer Itu sendiri Yang pertama Itu ada isomer Struktur rantai Isomer Struktur Rantai Nah Kalau secara definisi Dia memiliki Perbedaan Jumlah rantai utama Ini sangat Sederhana Biasanya Isomer Struktur rantai ini Berlaku Untuk semua jenis Penggolongan Hidrokarbon Jadi di Alcana Ada Di Alcana Ada Dan juga Di Alcuna Juga ada Jadi ini ada Di semua Terdapat di Alcana Alcana Dan Alcuna Contoh khasusnya Seperti apa Contohnya Misal disini Saya punya rumus C5 C4 C4 H10 C4 H10 Kalau kita gambarkan Strukturnya Bisa seperti ini CH2 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 CH3 CH3 Nah Yang dimaksa dengan Isomer struktur rantai Yaitu memiliki Perbedaan Jumlah Di rantai utamanya Kalau kita perhatikan Untuk C4 H10 ini Dia memiliki Rantai utama yang lurus Jadi Untuk penamaannya Ini adalah R Butana Sedangkan Untuk yang Struktur yang bawah ini Kita bisa Ini rantai utamanya Kemudian Disini ada yang disebut Dengan cabang Berarti penamaannya 2 Metil Propana Nah Kalau kita perhatikan Antara Normal Butana Dengan 2 Metil Propana Dia memiliki Jumlah rantai utamanya Yang berbeda Yang 1 ini 4 Yang bawah 3 Nah artinya Ini disebut dengan Isomer struktur rantai Cukup dipahami ya Jadi Dia itu Perbedaannya Hanya di Jumlah rantai utamanya Saja Tapi Tetap Harus sama Rumus kimianya Kayak itu Lanjut ya Yang selanjutnya Itu ada Isomer Struktur Posisi Nah Untuk isomer Struktur posisi Ini juga sama Karena dari definisinya Dia bisa Perbedaan posisi cabang Atau Perbedaan posisi Ikatan rangkap Artinya Isomer ini berlaku Di semua Jenis gelongan hidrokarbon Jadi Ini juga sama Berlaku di Al Kana Alkena Dan juga Alpuna Nah Berarti Karena Alkana itu Tidak memiliki Ikatan rangkap Nah Yang membedakan Di Alkana adalah Posisi Ya betul Dia posisi Letak cabangnya Saja Nah Kalau di Alkena Sama Alpuna Bisa posisi cabang Yang berbeda Atau Bisa jadi Dia posisi Ikatan rangkap Itu yang disebut Dengan disummen Struktur Posisi Contohnya Saya punya C6 H14 Ini Alkana Alkana Ini juga Alkana Contohnya Struktur yang pertama Bisa jadi Seperti ini Oke Bisa jadi Yang atas Bisa jadi Yang bawah Ini Hanya Kita lengkapi Nah Kalau kita perhatikan Untuk Yang atas Rantai utamanya ini Penomoran dari sini Dekat dengan cabang Kalau yang bawah Rantai utamanya ini Penomoran dari sini boleh Dari kanan Dari kiri juga boleh Nah Kalau kita perhatikan Seperti ini Untuk yang atas Namanya apa Yang atas itu Dua Metil Pentana Pentana Yang bawah Tiga Metil Pentana Yang membedakan Antara Struktur atas Dengan bawah Adalah Posisi cabangnya Saja Jadi Kalau kita perhatikan Ini dua Metil Pentana Yang bawah Tiga Pentana Artinya Di struktur yang pertama Letak cabang itu Di Nomor dua Sedangkan Di struktur yang bawah Letak cabang itu Di nomor Tiga Jadi Itulah yang dimaksud Dengan perbedaan Posisi Sisanya Untuk rantai utamanya Dia sama-sama Pentana Beda halnya Dengan yang tadi Yang tadi Yang satu Yang bawahnya Propana Seperti itu Itu untuk isomer Struktur posisi Nah Untuk contoh Isomer Struktur posisi Dilangkap Juga Hampir sama Nah Contohnya Ini ada di Kasus Dari struktur ini C4 H8 Adalah Alkena Alkena berarti Dia memiliki ikatan Lengkap Kalau kita perhatikan Posisinya itu Bisa jadi Seperti ini Yang ini Dia Terus Nomornya itu Dua Itu Dua Oke Ini di nomor dua Berarti dua Butena Yang bawah Satu Butena Oke Antara struktur yang atas Dengan yang bawah Dia sama-sama Butena Tapi membedakan Antara Butena yang satu Dengan yang lainnya Itu adalah Posisi Betul sekali Posisi rangkap Jadi Posisi rangkapnya itu Di struktur pertama Dia terletak Di nomor dua Sedangkan Di struktur yang kedua Terletak di nomor satu Nah itu yang dimaksud dengan Isomer struktur posisi Dari Perbedaan Posisi Ikatan rangkap Seperti itu Jadi Isomer posisi ini Yang membedakan itu Hanya nomornya saja Bisa jadi nomor rangkap Bisa jadi nomor cabang Seperti itu Sisanya Dia sama Mulai dari rumus kimianya Sama Kemudian perantai utamanya Juga sama Itu yang dimaksud dengan Isomer struktur posisi Kayak gitu Oke Kita akan lanjutkan Ke jenis isomer yang kedua Yaitu Merupakan isomer Ruang Atau Istilah lainnya itu Stereoisomer Ya Nah Untuk isomer ruang ini Tadi kita akan membahas Tentang isomer Geometris Cistran Dan juga Isomer Ya Isomer Optis Oke Yang pertama Kita akan bahas Isomer Geometris Cistran Nah Isomer geometris cistran ini Tadi dia itu Adanya perbedaan posisi Dengan sama berat Nah Isomer ini Biasanya hanya terjadi Di senyawa alkena Atau yang hanya memiliki Ikatan rangkap dua Seperti itu Jadi ini hanya terjadi Di alkena Jadi untuk alpana Dan alpana Dia tidak memiliki Isomer geometris cistran Nah maksudnya bagaimana Untuk geometris cistran ini Secara umum Dapat Saya tuliskan Seperti ini Nah Secara umum Isomer geometris cistran ini Dapat Saya tuliskan Seperti ini Nah Supaya Ada-ada lebih Mengingat Supaya Aduh Takut ketukan nih Antara cis sama trans Nah Biasanya Saya memberikan Tips atau trik Kepada adik-adik Untuk menghafalnya Bahwa cis ini Ketika ada Biar saya ambil foto Itu kan cis Kayak gini ya Cis gitu Cis itu Artinya yang atas sejajar Atau yang ringannya sama Atau yang beratnya sama Ini bisa jadi Beratnya di atas Beratnya di atas BBR Yang jelas Jadi itu harus sejajar Antara posisi yang sama ini Jadi Ini itu Harus sejajar Ini Dengan ini Gitu Ya Jadi ngapain gitu aja Cis Kalau dipotongan Cis Gitu kan Cis Yang samanya itu sejajar Gitu Nah Kemudian Apabila trans Trans itu bersebrangan Kalau bersebrangan Berarti yang samanya itu Ringan sama ringan itu Saling Bersebrangan Antara C yang berdekatan Rangkap ini Jadi Ini ringan Ringannya disini Yang berat Bersebranan Nah Seperti itu Itu untuk Isomer geometris citra Nah Sebagai contoh Saya akan mengambil Contoh senyawa Dua butena Dua butena Yang memiliki rumus C4H8 Ini yang tadi ya Dua butena Yang diantar Nah Struktur awalnya Kalau kita gambarkan Seperti ini kan Jadi 1 2 3 4 CH 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 3 Nah Biasanya Kalau kita menggambarkan Isomer Eh sorry Biasanya Kalau kita menggambarkan Struktur dua butena Ya kayak gini Nah apabila Di soal diminta Untuk menggambarkan Bagaimana struktur CH Sama trans Untuk dua butena Ini Cara menggambarnya Cukup mudah Jadi tinggal begini aja Jadi Kalian mulai Dari senyawa Yang Ada ikatan nangkapnya Dari CH Yang berikatan nangkap Jadi kan ada CH Ini Dan CH Ini Jadi Saya tambahin Ini Dan ini Kurang lebih Seperti ini Nah Seperti itu CH Yang ini Berikatan rangkap Artinya dia masih mempunyai Dua tangan Yang berikatan Satu Dua Satu Dua Seperti itu Nah Dia mengikat apa saja Nah C ini Mengikat H Dan juga mengikat CH3 Jadi nanti Jadi nanti ada H Dan ada CH3 Yang ini juga sama Dia mengikat H Dan ada CH3 Ada H Dan ada CH3 Nah Yang dimaksud dengan Cis trans Kita lihat Ini gugus yang sama Ini itu Ada H Dengan H Kemudian CH3 Dengan CH3 Ini keadaan Dimana posisi Yang sama R sama R nya itu Sejajar B nya itu Sejajar juga Artinya Terada Ini disebut dengan CH2 Butena Seperti itu Bagaimana cara Menggambarkan trans nya Tinggal kita balik Posisi H sama CH3 nya Di salah satu Atom C Jadi Kurang lebih Gambarnya Seperti ini Nah Kurang lebih Seperti itu ya Jadi dia saling Bersederangan Atau Kisah kasih nama Ini lebih tepatnya Trans S2 Bull Tena Seperti itu Jadi Cukup mudah ya Untuk membedakan Antara senyawa Atau senyawa Yang memiliki Isomer geometris Cis Dan juga Yang trans Nanti Supaya Lebih Memahaminya lagi Kita akan Latihan Di beberapa Soal yang akan Kita bahas Yang terakhir ini Ada isomer Ruang optis Tadi secara Definisi Dia terjadi Pada Senyawa Yang hanya Memiliki C-asimekis Atau C-kiral Atau C yang mengikat Empat gugus Yang berbeda Nah Kalau Secara Eksperimen Pengamatan Di semelok optis ini Ketika ada senyawa Yang memiliki Semelok optis Dan dia dicerminkan Dia akan Memiliki Struktur ruang Yang berbeda Seperti itu Jadi itu Kayak lebih Ke Apa ya Efek gambarnya Seperti apa Itu biasanya Nanti Di eksperimen Seperti itu Cuma Yang perlu ada Diketahui Di sini Bahwa Isomer Terjadi Ketika ada C-karbon Kiral Atau Asimetris Yang mengikat Empat gugus Berbeda Seperti itu Contohnya apa Misal Saya punya Senyawa Nah Misal Saya punya Senyawa Ini senyawa Apa Ini senyawa Dua Klorobutana Nah Untuk senyawa Ini Dia mempunyai C-karbon Atau C-asimetris Dari mana Posisinya Kita tahu Yang jelas C itu Punya Empatangan Tapi dia Mengikat gugus Yang berbeda Jadi untuk CH3 ini Dia pasti Tidak mungkin C-karbon Karena C Ini mengikat H sebanyak 3 Artinya Ada hal yang sama Kemudian CH2 ini juga Tidak mungkin Karena dia Ada H2 Berarti ada yang samanya CH3 ini juga Tidak mungkin Karena C ini Mengikat H sebanyak 3 Jadi Ya Gugusnya sama Ada H3 Nah Kemudian C yang ini Kenapa Kalau kita Dondarkan C yang ini C Disini Mengikat CH3 Ke bawahnya Mengikat CL Atau Klorin Mengikat Pinggirnya Mengikat CH2 CH3 Keatasnya Satu tangannya Ini akan ada Hayat H Jadi ternyata Ini berbeda-beda Satu Dua Tiga 4 Beda-beda Oleh karena itu C ini disebut dengan C asimetris Atau C yang memiliki Oh sorry Senyawa karbon Yang memiliki Isomer ruang Optis Seperti itu Jadi yang jelas Nanti ada-ada Kalau diminta Di antara senyawa berikut Yang memiliki Isomer ruang optis Tinggal di cek Senyawanya Apakah Di senyawa itu Terdapat C asimetris Atau C kira Atau tidak Kalau ada Berarti dia memiliki Isomer ruang optis Seperti itu Ya Nah ini Dia adalah Memiliki Isomer optis Seperti itu Nah Cukup dimengerti ya Mengenai Isomer Dari mulai definisi Kemudian Dari jenis-jenis Isomer Dan bagaimana Contoh-contoh Dari masing-masing Isomer tersebut Dan Dia itu berlaku Untuk Golongan hidrokarbon Apa saja Nah Sebenarnya Buat apa sih Kita belajar Isomer Dari tadi Isomer Terus ya Isomer Isomer Nah kira-kira Dalam kehidupan Sehari-hari kita Dia perannya Sebagai apa sih Nah ternyata Banyak ada Perannya Nah salah satunya Yang kalian Pelajari Di kelas 11 ini Isomer ini Memberikan dampak Kedalam Titik didi Atau titik lele Suatu senyawa Jadi Meskipun dia Rumus Kimianya sama Tapi ketika Strukturnya berbeda Dia akan memiliki Titik didi Yang berbeda Seperti itu Jadi Saya tuliskan Disini bahwa Dampak Dari Isomer Adalah Mempengaruhi Mempengaruhi Titik didi Atau titik Lele Nah Dampak dari Isomer itu Adalah Mempengaruhi Titik didi Atau titik lele Suatu senyawa Nah di calonan titik didi Atau titik lele Ada beberapa faktor Yang mempengaruhi Titik didi Dan titik lele Jadi Oh iya Sebelum ke sana Saya akan Mengungkapkan dulu Sebuah fakta Yang mencengangkan Jadi ini berdasarkan Percobaan ya Berdasarkan eksperimen Ketika saya mempunyai Senyawa N-hexana Kemudian ada 2-methyl-pentana Dan 2,2-d-methyl-butana Beserta data Titik didi Nah Ketika saya mempunyai Data seperti ini Setelah dilakukannya Suatu eksperimen Saya memiliki data Untuk senyawa C6H14 Nah ini untuk menjelaskan Apa sih dampak dari isomer itu sendiri Ternyata Dari adanya isomer Dia bisa menghargai titik didi Suatu senyawa Meskipun dia memiliki Rumus Kinia yang sama Ketika strukturnya berbeda Pasti titik didihnya Itu akan Berbeda Seperti itu Nah disini Saya punya C6H14 Kita tahu bahwa C6H14 ini merupakan Alkana Nah alkana disini Bisa jadi strukturnya N-hexana Bisa jadi 2-methyl-pentana Bisa jadi 2,2-methyl-pentana Nah ternyata Faktanya Bahwa titik didih Antara satu senyawa tersebut Dengan senyawa yang lainnya Dia memiliki perbedaan Yang cukup signifikan Jadi kalau kita lihat N-hexana itu Ternyata titik didihnya adalah 69 derajat Celcius Sedangkan 2-methyl-pentana Titik didihnya 60 derajat Celcius Kemudian yang terakhir itu ada 2,2-methyl-pentana Titik didihnya 50 derajat Celcius Nah artinya Terhadap titik didih ini Terdapat beberapa faktor Yang mempengaruhi titik didih tersebut Salah satunya Ya tadi isometrik sendiri Nah Saya akan menuliskan Faktor-faktor Yang mempengaruhi titik didih Oke disini saya akan menuliskan Faktor-faktor Yang mempengaruhi titik didih Faktor-faktor Yang mempengaruhi titik didih Yang pertama Itu dari jumlah natai Atau efeknya itu ke MR Jadi Dengan Struktur yang sama Biar lebih terurut Kita mulai dari faktor yang tadi kita jelasin ya Faktor yang pertama Kalau kita lihat dari Percebar ini Ternyata yang membedakan Antara N-hexana 2-methyl-pentana Dengan 2,2-methyl-putana Ya dia kan Dengan Jumlah C Yang sama Atau rumus kimia yang sama Yang membedakan Antara N-hexana 2-methyl sama 2,2-methyl adalah Adanya cabang Jadi yang pertama ini Tidak ada cabang Yang kedua ini Ada satu cabang Yaitu Di nomor 2 Adalah Metil Yang kedua ini Ada 2 cabang Yaitu ada Metil sebanyak 2 Di nomor 2 Kayak itu Jadi Semakin banyaknya cabang Ternyata titik-titiknya justru akan Tendah Maka Dengan jumlah atom C yang sama Jumlah Cabang Akan Menurunkan Titik-titik Didi Atau Titik Leleh Ini sama aja ya Untuk didi dan titik leleh Konsepnya sama Seperti itu Selanjutnya Faktor yang kedua Semakin 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 Banyak Atom Karbon Maka MR Semakin Besar Dan Titik Didi Nah Faktor yang kedua Itu ada MR Dari jumlah atom Karbon Kalau jumlah atom Karbonnya Semakin banyak Maka si MRnya itu Masa relatif Atomnya itu Masa Relatif Senyawanya itu Akan semakin Besar Ya logikannya Kalau dia semakin Besar Akan lebih susah Untuk dibuatkan Lebih berat Gitu ya Maka Titik-titik Untuk Mendidihkan Si senyawa tersebut Harus Lebih tinggi Jadi Semuanya harus Lebih tinggi Jadi Biasanya Dua faktor ini Yang pengaruhi Terhadap Ya terhadap Titik-titik Yang pertama Itu jumlah cabang Semakin banyak cabang Maka semakin rendah Ya Kemudian Yang kedua Itu dari Jumlah atom C Semakin banyak atom C Maka dia itu Semakin berat MRnya semakin besar Oleh karena itu Titik-titiknya Semakin tinggi Seperti itu